Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77, Korps Bremob Polisi Republik Indonesia saat Bremob menggelar Kirap Api. Acara ini berlangsung di lapangan Merdeka pada Sabtu 5 November 2022. Disampaikan oleh Kapolda Kalimentan Timur, Irjen Paul Imam Sugiyanto, Kirap Api merupakan salah satu rangkaian acara hari ulang tahun Bremob yang akan dilaksanakan pada Senin 14 November 2022 mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Kaltim, Ari Nindita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ari. Baik, terima kasih May dan Tribunas dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati hut Korps Bremob Polisi Republik Indonesia ke-77 tahun, Satuan Brigade Mobil atau Sat Bremob menggelar Kirap Api yang berlangsung di lapangan Merdeka Kota Balikpapan pada Sabtu 5 November 2022. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Kalim yang merupakan Irjen Paul Imam Sugiyanto bahwa Kirap Api merupakan salah satu rangkaian acara hut Bremob yang berlangsung nanti pada Senin 14 November 2022 mendatang. Betapa saat Bremob Pola Kalim menunjukkan kesiapannya dalam situasi yang mungkin diharapkan personil sarana dan prasarana. Agar siap menghadapi segala macam tantangan yang akan muncul, hal ini dikaitkan dengan acara di Bali Presidensi KTT G20. Kemudian ia turut mengapresiasi acara Kirap tersebut sebagai momentum bagi personil satu Polda Kalim untuk terus mengobarkan jiwa dan semangat pengabdian dalam menghadapi setiap tantangan tugas sebagai sosok Bremob Polri. Presisi yang senantiasa mencintai dan bermitra dengan masyarakat dimanapun bertugas. Selanjutnya dalam upaya penanaman dan pengembangan budaya organisasi, acara ini untuk menumbuhkan jiwa patriotisme dan semangat solidaritas anggota Polri. Salah satunya melalui kegiatan Kirap ini yang memiliki makna untuk membangkitkan semangat jiwa patriotisme, solidaritas, serta menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, loyalitas, memupuk jiwa kursa dan memupuk kembangkan sikap disiplin. Kemudian ia berharap kondisi seperti ini terus ditanamkan dalam setiap tanubari personil Bremob sehingga mampu mendukung optimalisasi peran Polri sebagai elemen penting dalam mengawal dan mengamankan jalannya pembangunan nasional serta agenda-agenda penting pemerintah lainnya. Selain itu, untuk menambah motivasi dan kebanggaan kesatuan juga sebagai ajang sosialisasi kepada masyarakat yang berharap dapat meningkatkan kemampuan sosial kemasyarakatan dalam menjalin komunikasi. Irjen Pol Imam juga menyuturkan agar Bremob lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sebagai aparat kepolisian yang mencerminkan, maksud saya, jati diri sebagai penegak hukum yang tegas namun humanis. Demikian, Min. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih, Ari Nindita. Atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.